Hai baik teman-teman sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk membuat komentar default pada blogger mengubahnya menjadi komentar Google plus jadi seperti ini yang komentar defaultnya kayak ini saya akan ganti dengan komentar Google plus bedanya adalah jika disini kita bisa menggunakan berbagai macam jenis komentar seperti left journal WordPress typepad I am open ID name atau url anonymous call disini yang berkomentar hanya orang yang bisa memiliki Google plus yang memiliki akun Google plus disini kita juga bisa membagi membagikan komentar Google komentar membagikan kok komentar kita di Google plus milik akun mereka yang berkomentar menggunakan Google plus salah satu kontakannya adalah artikel kita akan di-share di akun Google plus mereka jika mereka berkomentar menggunakan Google plus dan mengklik tanda jantan di juga bagikan di Google plus nah untuk menjadikan komentar ini menjadi Google plus seperti ini pertama kali yang kita lakukan adalah login terlebih dahulu ke blogger seperti biasa sampai masuk seperti ini kemudian kita ke komentar kita masuk ke sorry kita masuk ke Google plus disini nah disini ada tiga pilihan membagikan secara otomatis setelah mengepostkan kedua ingatkan berbagi setelah mengepostkan kita pilih ketiga gunakan Google plus komentar di bagian ini kita kasih tanda centang disini jika ini kita centang hilangkan maka akan tampilannya seperti ini komentarnya akan dengan menggunakan berbagai macam akun komentar bawaan blogger ketika kita memberi centang ini maka komentar akan berubah menjadi seperti ini kita bisa mencobanya setelah kita klik tanda centang disini gunakan komentar Google plus komentar di bagian ini sekarang kita bisa coba masuk ke salah satu postingan kita nanti dia akan berubah komentarnya menjadi komentar Google plus nah seperti ini komentarnya sudah sudah kita ganti menjadi komentar Google plus kita akan coba coba berkomentar disini menggunakan Google plus kita bisa klik tanda bagikan agar komentar kita terdapat di dinding Google plus ses sekaligus dengan judul dan blog ini jadi kita juga bantu share blog ini ke dinding kita kita klik bagikan disini untuk melihat hasilnya hasil berbagi hasil komentar kita kita bisa melihat di Google plusnya jadi Google plus itu ini dia maka secara otomatis ketika kita mengklik tanda centang komentar kemudian kita bagikan akan otomatis ada di dinding halaman Google plus kita disini ini komentar kita dan ini adalah judul serta deskripsi blog jika kita mengkomentar dan menghapus tanda centang disini maka kita komentar komentar tersebut tidak akan masuk ke dinding kita hanya ada hanya akan ada di akan muncul di blog yang kita komentar yang kita kasih komentar ini cukup sekian pembahasan mengenai cara memberikan komentar cara mengubah komentar standar blog menjadi komentar Google plus sampai ketemu di video selanjutnya